I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign Persik Kediri terus memperlihatkan grafik yang bagus, pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini Seperti diketahui, pada enam laga terakhirnya, tim macan putih bahkan tak tersentuh kekalahan Dengan capaian tersebut, apakah ini merupakan sinyal kuat bagi Persik Kediri, bakal lolos ke fase Championship Series Hal tersebut bisa saja terjadi, pasalnya dari enam laga itu, tiga diantaranya mampu diraih dengan positif Tim macan putih sukses menjungkalkan dua tim empat besar, seperti Persik Bandung dan Bali United Jika dihitung mundur ke beberapa pertandingan sebelumnya, yaitu sejak dikalahkan Persik jadi kandang sendiri Persik sempat mencatatkan lima duel beruntun tanpa kegagalan Dan hebatnya lagi, tiga partai tandang juga berakhir manis, yaitu imbang kontra PSS Sleman dan Persita Tangerang Serta menundukkan Persik Kabo dengan skor 2-3 Bahkan tanda-tanda kebangkitan skuad Marcelo Rospide itu, bisa diamati dari skor kemenangan besar atas Arema, Persebaya, dan juga Madura United Padahal sebelumnya, pesta gol seperti ini sangatlah sulit diraih Persik Kediri, selama dua musim terakhir di Liga 1 Lantas apa yang membuat Persik Kediri, untuk bisa bersaing lolos ke babak Championship Series Ketika ditunjuk untuk menangani Persik Kediri, Marcelo Rospide diberikan target yang tergolong berat Yakni bisa membawa tim ke posisi lima besar di akhir musim Bagi seorang pelatih debutan di Liga 1, target tersebut bisa dianggap sebagai beban yang sangat berat Apalagi untuk dua musim terakhir, prestasi Persik Kediri tergolong tidaklah bagus Meskipun akhirnya, Persik hanya bisa finis di peringkat 11 beruntun, saat masih di Arsiteki Javier Roca dan Divaldo Alvis Namun rupanya, Marcelo Rospide merupakan sosok pelatih yang cerdas dan brilian Meski mendapatkan warisan skuad yang biasa-biasa saja, Arsitek asal Brazil itu mampu mengubahnya menjadi pasukan yang ditakuti beberapa lawan Adapun kunci keberhasilan pelatih asal Brazil itu, ialah mengenai kejeliannya membaca potensi pemain, serta meracik strategi yang tepat saat menghadapi lawannya Marcelo Rospide bahkan kerap mengganti cara bermain Persik di tiap pertandingannya, begitu pun saat permainan sedang berlangsung Karena telah yakin dengan kekuatan yang ada di Persik Kediri, Coach Marcelo Rospide pun tak banyak menambah pemain baru pada bursa transfer kedua di musim ini Seperti diketahui, Persik hanya mendatangkan empat punggawa baru, yaitu Kipermiswar Saputra, Irfan Bahdim, Zee Valente, dan juga Ahmad Nurifasha Namun untuk dua nama terakhir, Persik hanya meminjamnya dari Persebaya, yang mampu menunjukkan performa bagus, serta menambah warna bagi permainan Persik Kediri Perubahan permainan Persik juga sangat mencolok, yaitu ketika mereka mengalahkan Bali United di pekan lalu Koneksi antar pemain terasa sangat padu, serta mereka mampu tampil lebih fleksibel saat pergantian posisi, untuk saling mengisi di sektor lapangan permainan Gelandang yang diisi Rohit Can, Renan Silva, dan juga Zee Valente, tentunya menjadi kekuatan utama tim ini Rohit yang memiliki skill bertahan tak segan untuk turun, jika pemain belakang meninggalkan posisinya Begitupun dengan Renan Silva dan Zee Valente yang terus bergantian, dan mengembang tugas sebagai pengatur alur bola dan serangan Performa yang ditunjukkan pemain Persik Kediri, pun mendapat pujian dan diakui asisten pelatih Bali United, yakni Stephen Keltjes Dia bahkan menilai, para pemain Persik memiliki kecepatan, baik dalam transisi bertahan maupun menyerang, sehingga nyaris tak ada ruang bagi lawan untuk berkreasi Pemain Persik juga disebut cepat dalam berlari, serta merebut bola untuk menguasai daerah Itu dikarenakan, punggawa Persik Kediri telah dimodali fisik yang prima untuk terus bergerak Bahkan sang Gelandang yang dijuluki Maestro Lini Tengah, yakni Renan Silva, juga menyebutkan Persik Kediri memiliki spirit yang Spartan Saya suka dengan spirit teman-teman, yang selalu bermain keras Siapapun lawannya, kami selalu ingin menang, kata Renan Silva Ada pun keras yang dimaksud oleh sang Gelandang, ialah keras yang tidak menjurus kasar Meskipun Persik menampilkan performa ciamik di beberapa laga terakhir Pelatih Marcelo Rospide tetap bersikap merendah, dan tak jarang mengatakan permainan mereka masih memiliki kekurangan Bagaimana menurut kalian, apakah dengan modal yang dimiliki saat ini Mampukah Persik Kediri melaju jauh ke fase Championship Series? Terima kasih telah menonton!